Sampai jumpa di video selanjutnya. Berkah Dalam, hari ini Senin 25 Oktober 2021, hari biasa Pekan ke-30. Renungan pagi hari ini akan saya dasarkan dari bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas 13 ayat 10-17. Mengisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang wanita yang sangkit bungkuk punggungnya 18 tahun pada hari Sabtet. Para sahabat Rema yang dikasih Tuhan merenungkan mengenai penderitaan manusia. Pada umumnya menumbuhkan pengalaman-pengalaman dan perasaan yang datang. Dan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan mengenai itu. Penderitaan manusia dengan segala pengalaman-pengalamannya dan juga belas kasih Tuhan yang luar biasa. Tiada batas. Wanita ini sudah 18 tahun mengalami penderitaan. 18 tahun adalah waktu yang tidak singkat, amat panjang. Bagi orang yang hidup di dalam penderitaan, keterasingan, kesendirian, kesepian, perjuangan di dalam menerima hidupnya. Juga kesulitan di dalam hubungan relasi dengan orang lain. Bahkan dia sendiri menolak, menolak situasinya, menolak hidupnya, tidak menerima situasinya. Terkadang bahkan mempertanyakan, mengapa ini terjadi untuk saya? Kenapa Tuhan menciptakan saya? Kenapa saya diperbolehkan lahir seperti ini dan seterusnya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang semakin menambah pengalaman penderitaan baik fisik maupun batin yang luar biasa. Wanita ini sungguh-sungguh menderita. Luar dalam. Maka pada permenungan hari ini perjumpaan dengan Tuhan Yesus menjadi perjumpaan yang mengubah segaranya. Tuhan Yesus dengan matah hati memandang segala perjuangan batin, perjuangan fisik juga. Pengalaman penderitaan yang lama dari paritah ini. Hatinya yang penuh belas kasih, menyambut, menerima, mengerti semuanya. Dan juga dengan penuh belas kasih, Tuhan berkenan menyembuhkan dia. Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh. Lalu Tuhan menumpangkan tangannya kepada wanita itu. Dan wanita itu menjadi sembuh, tegak kembali. Dia sehat, menjadi normal, menjadi manusia itu seperti layaknya manusia-manusia yang sehat. Kita bisa bayangkan bagaimana pengalaman sukacita, kekembiraan, dan juga kegairan yang luar biasa dari wanita ini. Dia memulai hidup baru karena berkat belas kasih Tuhan yang ia terima. Dengan semangat yang baru, dengan kegembiraan yang baru. Para sahabat remai yang berkasih dalam Tuhan. Belas kasih Tuhan itu luar biasa, penuh kuasa. Mengampuni orang-orang yang berdosa. Bahkan juga mereka free, memulihkan hidup yang tidak baik. Hidup yang cacat seperti wanita ini. Dan itu adalah kuasa belas kasih Tuhan. Maka, bagi kita belajar dari belas kasih Tuhan ini. Mari, kita membangun hati, hidup kita yang penuh belas kasih. Bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi orang lain, terkhusus bagi mereka yang membutuhkan bantuan kita. Yang mengalami kesulitan-kesulitan seperti wanita. Jangan sampai kita justru mengalami, kita menutup hati, kita menutup mata seperti si pegawai dari sinabuka tadi yang sungguh tidak mengerti. Menutup hati, buta mata hatinya kepada sesama. Semoga belas kasih Tuhan juga kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka, mari kita terus mohon kekuatan Tuhan untuk kembang hidup ini. Agar hidup kita pun bisa menjadi kegembiraan, harapan, dan berkat bagi sesama. Semoga Allah yang maha kuasa memberkati kita, keluarga kita. Bapak, Putra, dan Rauh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.